selamat malam teman-teman jadi saya mau sedikit berbagi tentang cara buat style dengan menggunakan keyboard yamaha pcrx 900 karena mungkin cara buat style nya tidak agak berbeda dengan seri pcrx sebelumnya karena dia sudah pakai touchscreen jadi langsung saja langkah awalnya ini kita tekan menu setelah muncul menu disini ada menu 1 dan menu 2 kita ke style creator setelah itu disini di basic nya ini ada section main A atau main B yang kita mau buat main C, D selanjutnya intro ini bisa kita ubah yang saya mau buat di main A sekarang pattern length pattern length itu panjangnya bar dari style yang kita mau buat kita setting ke 1 bar bisa ke 2 bar atau sampai 16 bar bisa juga setelah itu kita tentukan tempo tempo contohnya di saya buat contoh ini irama dan saya tombak di tempo 112 disini kita setting ini dari ke 112 oke nah sudah itu kita kembali ke record channel ini basic nya tuh sudah tentukan tempo nya semua record channel tapi sebelum itu semua style yang kita mau buat kita harus tekan ini dulu pertama ini kita tekan ini supaya dia betul-betul style dari awal new style kalau macam di PCRS seri S900 910 sampai dengan PCRS 9 yang terbaru ini PCRX 975 iya sekarang kita tekan ini initial delete yes berarti kita mulai dari new style tempo kita setting ke 112 jadi yang ada saya tombak setelah itu kita sudah setting ini nah sudah kita ke red channel setelah red channel ini ada channel track baru yang mau direkam kita nyalakan ini ini metronom nya metronom itu sebagai panduan untuk kita membuat beat atau buat style itu sendiri contoh ini saya langsung pukul kita harus ikut ketukan itu sudah masuk sudah terrekam sekarang kita ke ini channel edit kita cari quantize lihat bandera biramanya ini kalau cocok eksekut supaya rapi sesuai dengan ketukan sehingga iramanya tidak tumpang tindih tidak meleset gitu nah sekarang kembali ke rekrut channel lagi kita mau isi simbalnya disini kalau di PCRS kan kita bisa silang pakai silang begini untuk recordnya tapi kalau di SEX900 ini kita tekan tahan track yang mau kita isi setelah dia ada tanda merah berarti siap diisi sekarang nyalakan metronom tekan scene start ya kedengaran tumpang tinggi itu kita tekan channel edit quantize execute seperti itu sekarang kembali lagi ke rekrut channel kita mau isi chord chord satu tekan tahan di chord satu kita cari bunyi piano misalnya yang kita mau isi tekan metronom jangan lupa kalau ada salah kalau ada salah bisa kita delete tekan tahan yes delete sekarang kita isi baru lagi jangan lupa channel edit quantize execute kembali ke record channel lagi kita lihat lagi track mana yang mau diisi kita isi chord 2 lagi setelah itu kita cari voice gitar boleh terserah voice apa yang mau diisi bisa disesuaikan dengan genre musik yang kita mau buat kembali tekan metronom channel edit lagi quantize execute setelah itu kembali kembali lagi kita mau isi tambah boleh isi dipet ini dengan bunyi-bunyi seperti apa itu perkus apa ya perkusi merimba contohnya begitu hanya contoh selan selanjutnya selanjutnya voice itu sesuai selera masing-masing nyalakan metronom terus channel edit quantize untuk rapikan sekarang tinggal bass biasa kebiasaan saya bass diisi paling terakhir bass ini kita tekan tahan jangan lupa tekan tahan untuk record tekan tahan bass iya ini bass ini masih ada river nanti sebentar ada saya tunjukkan bagaimana kesimati river jangan lupa metronom channel edit lagi quantize lagi untuk rapikan sudah sekarang untuk kesimati itu bunyi-bunyi reverb yang berlebihan itu kita ke mixer ke style ini kan dia tampilan awalnya panel style multipet song master kita ke style kita ke kolom chorus reverb disini kita bisa lihat bunyi-bunyi yang kurang ini kita bisa kesimati reverb nya bisa kita tempel sedikit biar ada kesan lebih hangat daripada mentah sama sekali bisa juga tergantung selera nah nah itu style sudah jadi kembali ke red channel kita cek semua apakah sudah pas disini kita bisa mixing ini disini drum 1 perkusi simbal disini disini retime 1 bass terlalu besar kedengaran tadi kita bisa kasih turun ke 85 sesuai selera nah sudah setelah itu kalau kita rasa sudah pas semua ini seperti ini nah kita save ini ada save ini save dia tulisin save here tekan ini save here ini new style kita bisa delete dulu lalu kita isi yang baru contohnya dansa tombak osuri tombak kalau sudah pas oke saya jadi ujung sini oke exit 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 bisa kita mainkan style sudah demikian ini bukan juga tutorial hanya kita untuk saling berbagi terima kasih banyak mohon dukungannya dengan like subscribe dan jangan lupa share terima kasih banyak salam musik